Tentu saja, tidak peduli bagaimana masyarakat kota Yudu tidak menyambut Dewa Pedang, mereka tidak memiliki keberanian untuk bersatu untuk melawan. Mereka hanya bisa menonton dalam kegelapan dan melihat perubahannya. Lagi pula, banyak orang yang sebenarnya adalah orang-orang berkuasa yang telah mendengar desas-desus dari berbagai saluran. Meskipun mereka tidak mengetahui kebenarannya, dengan indra penciumannya yang tajam, mereka juga dapat menebak bahwa Komandan Sungai Stik seharusnya sudah lama mati. Karena Dewa Pedang telah mengendalikan seluruh situasi, cepat atau lambat akan menduduki kota Yudu dan Pulau Reinkarnasi. Tentu saja, mereka tidak dapat mengubah hasilnya, mereka hanya bisa menanggungnya secara diam-diam. Tanpa disadari, dua jam telah berlalu. 3.000 tentara elit menggeledah kota Yudu dua kali dan akhirnya menangkap 700 penjaga kota dan penjaga patroli yang tersisa. Ketika para prajurit ini dibawa ke alun-alun kota, 30.000 tentara dan tentara akhirnya berkumpul. Lebih dari 20.000 jenderal dan orang-orang yang telah lama tinggal di alun-alun dan ditawan merasa lesu dan disiksa. Penantian yang tidak diketahui adalah yang paling mengerikan, apalagi mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka nantinya. Pada awalnya, saya gugup. Kemudian saya mempunyai lebih banyak pemikiran dan mulai merasa panik. Sekarang, 30.000 perwira dan prajurit Garnison telah berkumpul. Mereka kira, waktu untuk menentukan nasib seharusnya tepat. Tentu saja. Komandan tentara terlarang, Wakil Komandan, dan Gubernur Penjaga Kota mulai berbicara. Masih sama seperti sebelumnya, memberitahukan langsung kepada para perwira dan prajurit bahwa Komandan Sungai Stix telah dibunuh oleh Dewa Pedang. Saat ini, 20.000 tentara elit dan hampir 200 dewa kuat telah bergabung dengan Dewa Pedang. 30.000 tentara Garnison ini harus menyerah kepada Dewa Pedang dan setia, atau mereka akan langsung dieksekusi. Belum lagi ancaman kematian, para perwira dan prajurit pun penuh ketakutan dan tak segan-segan menyerah. Sekadar mengatakan bahwa atasan langsung mereka, banyak jenderal dan penjaga kota, semuanya menyerah kepada Dewa Pedang. Apa alasan mereka tetap bertahan di kota Yudhu? Komandan Sungai Stix sudah mati, dan jenderal mereka telah membelot dan menyerah. Kesetiaan apa yang mereka bicarakan? Hasilnya sudah hancur. Tanpa ragu, 30.000 tentara langsung menyatakan kesediaannya untuk menyerah. Oleh karena itu, Ji Tiansing muncul pada waktu yang paling tepat. Atau tampak megah melintasi langit, sampai ke puncak alun-alun kota, memberikan tekanan di keempat sisinya. 30.000 penjaga belum pernah melihat wajah sebenarnya dari Dewa Pedang, tetapi mereka mengetahui kekuatan Dewa Pedang. Mereka semua takut dan gelisah. Ji Tiansing tidak berbicara omong kosong dengan penjaga kota. Ia langsung melambaikan tangannya untuk membuat tirai tipis, menunjukkan versi sederhana dari sumpah penyerahan. Di bawah komando dan desakan dari komandan tentara terlarang dan komandan pasukan penjaga kota, 30.000 tentara harus memberanikan diri dan membacakan sumpah surga yang mengerikan. Tak lama kemudian, alun-alun itu mengeluarkan sekeping lampu warna-warni, sejumlah besar daoyun. Langit di atas kota Yudu sekali lagi ditutupi oleh Guntur yang tak ada habisnya, dan Guntur yang mengguncang bumi terdengar sepanjang waktu. Pemandangan langit dan bumi yang begitu menakutkan mengguncang seluruh kota Yudu. 30.000 tentara dan tentara yang menjaga kota ini sangat jujur dan patuh. Bagaimanapun, mereka diawasi oleh lebih dari 100 dewa dan dikelilingi oleh lebih dari 20.000 tentara. Tidak ada yang berani bermain trik. Setelah sekian lama, penglihatan tentang langit dan bumi yang disebabkan oleh sumpah 30.000 tentara Garni Sun berakhir. Kota Yudu berangsur-angsur menjadi tenang. Pada titik ini, rencana kanibalisme dan menelan ikan paus Jitian Singh telah selesai, dan kota Yudu telah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. 50.000 perwira dan prajurit yang awalnya adalah komandan Sungai Stix, dan lebih dari 12.000 orang dari lima klan, semuanya menjadi perwira dan bawahannya. 60.000 jenderal dan tentara ini adalah kekuatan terkuat di Pulau Samsara, yang cukup untuk mengubah pola seluruh Pulau Samsara. Setelah 30.000 tentara disumpah, Jitian Singh memerintahkan untuk menutup barisan pertahanan kota Yudu dan membuka empat gerbang. Mulai saat ini, kota Yudu resmi diangkat. Lebih dari 60.000 jenderal dan cendikiawan dibagi menjadi lebih dari 30 kelompok pasukan dan tersebar di seluruh kota Yudu. Jitian Singh kembali ke Kuil Yuming bersama 200 dewa kuat dan mengadakan pertemuan di ruang konferensi. Tentu saja, ini adalah pertemuan. Sebenarnya, ini adalah perintah Jitian Singh. Banyak pemimpin domain, jenderal, dan orang kuat yang dapat melaksanakan perintah tersebut. Sebab, setelah serangkaian rencana dan rencana, Jitian Singh sudah mempunyai rencana di benaknya. Ketika banyak raja dewa yang berkuasa mengatur dengan tertib di aula konferensi, pertemuan resmi dimulai. Perintah pertama yang diumumkan oleh Jitian Singh adalah merilis berita tersebut. Biarkan semua penduduk Pulau Samsara tahu bahwa Komandan Sungai Stix telah mati, dan Kaisar Dewa Yuming tidak punya waktu untuk mengurus Pulau Reinkarnasi. Sekarang, semua jenderal Yudu telah menguasai kota Yudu. Meski pesannya akan terkirim dengan cepat dari masing-masing pulau. Namun hal yang serius dan khidmat tersebut tetap perlu diumumumkan secara resmi agar dapat menunjukkan martabatnya. Hal kedua adalah mengangkat pertahanan kota Yudu dan kembali normal. Delapan belas master domain juga harus kembali ke prefektur masing-masing bersama jenderal dan anak buahnya untuk menjaga ketertiban wilayah masing-masing dan menenangkan kekacauan. Lagipula, dalam setengah bulan terakhir ini, delapan belas wilayah berada dalam kekacauan dan kondisinya buruk. Prioritas utama adalah mengembalikan ketenangan Pulau Samsara. Dan hal ketiga adalah salah satu tujuan penangkapan Pulau Samsara oleh Jitian Singh. Perintah ini juga dikeluarkan untuk delapan belas master domain. Setelah mereka kembali ke wilayah masing-masing dan meredakan kerusuhan dan kerusuhan, mereka harus memulihkan kebebasan rakyat secepat mungkin. Di Pulau Samsara, sistem perbudakan ribuan tahun secara resmi dihapuskan. Protos, dan semua ras lainnya, telah bebas sejak saat itu dan tidak lagi menjadi budak Dewan Eter. Selain itu, semua patung Dewa Dunia Bawah, Komandan Sungai Bawah, dan Marsikal Penjara Darah di Pulau Samsara harus dihancurkan secepatnya. Setelah pengumuman tiga peristiwa besar, Jitian Singh mengeluarkan serangkaian perintah untuk menangani hal-hal kecil dengan tertib. Empat klan kuno, yang setia kepada Komandan Sungai Styx dan menyerah dua hari lalu, juga telah diatur dengan baik. Tidak ada imbalan bagi mereka. Bagi empat klan kuno, beruntung mereka bisa menyelamatkan nyawa dan warisan mereka. Saat Jitian Singh mengumumkan semua jenis perintah satu per satu, para Master Domain, Jenderal, dan orang-orang berkuasa yang disebutkan namanya semuanya membungku untuk menerima perintah. Saat ini, masyarakat Song He, Kian Lon, Kui, Fang Shi, dan Liu Sa telah kalah dan menyesal. Namun, mereka tidak berniat menggunakan pedang itu. Bagaimanapun, 18 Master Domain semuanya bersumpah setia. Selama mereka tidak ingin mati, mereka tidak bisa mengkhianati Dewa Pedang. Namun, lima klan kuno ini tidak memiliki kesempatan untuk mengambil posisi Master Domain. Kali ini, Jitian Singh mengumumkan hal terakhir. Artinya, untuk memberi penghargaan kepada lima klan kuno yang memimpin bergabung dengan aliansi pemberontak. Dia mengambil sumber daya dan harta yang telah disiapkan sejak lama, senilai hampir 100 triliun yuan, untuk memberi hadiah kepada lima klan kuno. Orang-orang dari lima klan tercengang oleh kejutan besar itu. 4262. Kelima klan kuno itu masih sedikit hilang sekarang. Saat ini, saya sangat senang mengetahui bahwa Jitian Singh mengeluarkan sumber daya dan harta senilai 100 triliun yuan sebagai hadiah kepada mereka. Meski didistribusikan secara merata, setiap klan kuno juga bisa mendapatkan sumber daya budidaya senilai 20 triliun. Jumlah ini sudah sebanding dengan nilai rumah harta karun klan kuno. Dengan pahala ini, harta dan kekayaan mereka akan berlipat ganda, dan kekuatan mereka akan semakin melimpah. Terlebih lagi, setelah kejutan besar ini, Jitian Singh menambahkan hadiah. Yaitu dia juga akan mempersembahkan 20 jenis seni sihir untuk memberi penghargaan kepada lima klan kuno. Mendengar kabar tersebut, kelima marga semakin heboh. Mereka sangat menyadari bahwa sihir dan seni rahasia dewa pedang pastilah canggih dan berharga. Mereka memiliki efek magis atau kekuatan yang dahsyat. Orang awam bisa dapat satu atau dua, itu panen yang bagus. Dan setiap klan bisa mendapatkan 20 jenis seni sihir, dan pengaruhnya akan semakin diperkuat. Setelah Pulau Samsara, lima klan kuno ini pasti yang paling kuat, tidak ada yang bisa menandinginya. Jitian Singh mengeluarkan 10 cincin luar angkasa dan menghadiahkannya kepada kepala lima klan kuno. Dua cincin yang didapat setiap keluarga berisi jumlah sumber daya dan harta budidaya yang berbeda, serta slip diok yang mencatat 20 jenis kekuatan magis. Karena imbalannya didasarkan pada prestasi, sumber daya dan kekayaan setiap keluarga berbeda. Tentu saja, keluarga Fang dan orang Liusa mendapat imbalan paling sedikit, dan mereka hanya mendapat sekitar 15 triliun yuan sumber daya budidaya. Dan klan yang mendapat hadiah paling banyak tidak diragukan lagi adalah klan Songhe. Nilai sumber daya budidaya telah mencapai 30 triliun yuan. Adapun Qianlon dan Kuisi berada di level menengah dan telah memperoleh 20 triliun sumber daya. Tentu saja, kelima klan tersebut mendapatkan 20 jenis sihir dan seni rahasia yang sama seperti yang didapat Jitian Singh sebagai hadiah tambahan, namun tidak ada perbedaan di antara keduanya. Nilai dari 20 jenis sihir ini tidak dapat diukur, jadi tidak perlu memberikan nilai yang sesuai. Lima leluhur menerima hadiah itu dengan gembira dan membungku berulang kali untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Jitian Singh. Dewa, jenderal, dan master domain lainnya diaulah sangat iri dan iri ketika mereka melihat lima klan kuno mendapat hadiah yang begitu besar. Terakhir, Jitian Singh mengumumkan penunjukan paling penting, yang juga dapat dianggap sebagai hadiah kepada lima klan kuno. Yaitu orang Song dan Bango menjabat sebagai wakil pemimpin divisi aliansi pemberontak dan pulau Samsara. Ketika dia tidak berada di pulau Samsara, dia bertanggung jawab penuh atas semua urusan pulau Samsara. Empat klan kuno lainnya akan membentuk kelompok pemantau untuk membantu masyarakat Songhe dalam mengelola pulau reinkarnasi dan mengawasi masyarakat Songhe. Dengan cara ini, ketika Jitian Singh tidak berada di pulau Samsara, lima klan kuno memegang kekuasaan. Di antara lima marga, marga Songhe dihormati. Tentu saja, untuk memastikan klan Songhe tidak terlalu kuat, empat klan kuno lainnya memiliki tanggung jawab pengawasan. Gubernur dari delapan belas wilayah juga memenuhi syarat untuk mengirimkan pesan kepada Jitian Singh. Ketika Jitian Singh mengumumkan penunjukannya, ada banyak keributan di aula, dan banyak orang yang berteriak kaget, menunjukkan ekspresi kegembiraan dan iri hati. Secara khusus, orang-orang dari lima klan kuno bahkan lebih berdebar-debar dan darah mendidih, dan banyak orang menarik kegirangan. Dibandingkan dengan sumber daya budidaya yang bernilai seratus triliun, terlihat jelas bahwa pahala ini lebih menakjubkan, yang membuat lima klan kuno bersemangat dan bersemangat. Setelah beberapa saat, kerumunan itu perlahan menjadi tenang. Kepala dari lima klan kuno dengan cepat bersujud dan memberi hormat pada Jitian Singh, mengungkapkan kepatuhan dan rasa terima kasih. Pertemuan berakhir dengan cara ini, dan banyak dewa, jenderal, dan penguasa domain membungkuk dan meninggalkan aula. Selanjutnya, Jitian Singh duduk di kota Yudu dan tinggal di Istana Yuming, menunggu situasi di Pulau Reinkarnasi menjadi tenang. Para jenderal, master domain, dan raja dewa akan kembali ke wilayah masing-masing dan bergegas ke pos masing-masing untuk menjalankan tugas mereka. Tentu saja, sebelum pergi, 18 master domain bertemu lagi dengan Jitian Singh. Mereka bertanya bagaimana cara membuka segel rumah Yusu. Bagaimanapun, semua prefektur di 18 wilayah dikosongkan oleh aliansi pemberontak dan dilarang oleh banyak orang. Untuk susunan segel Jitian Singh, master domain memiliki ide yang berbeda. Hanya sedikit orang yang membayangkan bahwa dewa pedang dapat melepaskan susunan segel dan membiarkan mereka masuk dan keluar dengan bebas. Namun, sebagian besar master domain tidak berpikir demikian. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa menjaga susunan segel dapat memberikan perlindungan lebih pada rumah Tuhan mereka dan membuat mereka merasa lebih aman. Bagaimanapun, susunan segel yang diatur oleh dewa pedang sendiri sangat dekat dengan susunan dewa tertinggi tingkat raja, yang lebih kuat dari susunan pertahanan asli Yusufu. Selama dewa pedang memberitahu mereka cara membuka formasi, mereka masih bisa masuk dan keluar tanpa banyak pengaruh. Bagaimanapun, mereka semua bersumpah ke surga dan bersumpah setia kepada dewa pedang. Mereka tidak punya ide lain. Hasil akhirnya juga memenuhi harapan sebagian besar pemilik domain. Jitian Singh tidak bermaksud untuk melepaskan segel rumah masing-masing pemimpin domain, tetapi memberitahu master domain cara membuka susunannya. Lagipula, dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk membatalkan formasi besar satu per satu. Para master domain tersebut mendapatkan metode pembukaan barisan besar, dan meninggalkan Yudu dengan gembira, dan kembali ke wilayah masing-masing bersama perwira dan anak buahnya. Suatu hari kemudian, dewa pedang secara resmi mengumumkan kepada dunia dan mengambil alis seluruh pulau Samsara. Berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh pulau Samsara dan diketahui oleh banyak kekuatan dan kerajaan. Hanya beberapa hari kemudian, berita tersebut menyebar di pulau Samsara, dan ratusan juta orang mengetahui kabar baik tersebut. Tiba-tiba, seluruh pulau Samsara mengalami kejutan besar dan karnaval. Meskipun banyak orang dan kekuatan yang kuat memiliki persiapan psikologis, mereka tahu bahwa dewa pedang ditakdirkan untuk mengambil alih pulau reinkarnasi setelah kekalahan komandan sungai Styx. Tapi tidak ada yang mengira hari ini akan datang begitu cepat. Selain itu, prosesnya sangat sederhana, santai dan lancar, serta tidak ada pertempuran dan kekacauan skala besar yang mempengaruhi seluruh pulau Samsara. Tampaknya pertempuran itu hanya terjadi di kota Yudhu, dan segera berakhir. Dapat dilihat bahwa aliansi pemberontak yang dipimpin oleh dewa pedang harus menghancurkan yang lemah dan menghancurkan para prajurit di bawah komandan sungai Styx. Tidak ada yang tahu. Faktanya, pasukan kedua belah pihak tidak bertempur sama sekali. Dewa pedang baru saja membunuh komandan sungai Styx, dan kemudian secara bertahap menaklukkan kota Yudhu. Prosesnya lebih santai, lancar, dan lebih cepat dari yang dibayangkan orang. Namun bagaimanapun juga, ratusan juta orang masih bergembira dan bersemangat membicarakan masalah ini, karena Dewa Pedang Huan menyebutnya baik. Bagaimanapun, 18 master domain kembali ke bidangnya masing-masing dan segera mulai menerapkan kesepakatan baru. Perintah pertama mereka adalah menghapus perbudakan dan memulihkan kebebasan seluruh rakyat. Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh ratusan juta orang. 4.263 Hari demi hari, situasi Pulau Samsara dengan cepat menjadi stabil. Tentunya seluruh Pulau Samsara sedang dalam keadaan mendidih dan karnaval, dan diperkirakan akan sulit untuk menenangkan diri dalam waktu yang lama. Bagaimanapun, Pulau Reinkarnasi berganti majikan, dan Jitiansing mengeluarkan serangkaian kebijakan dan perintah baru. 18 master domain dan banyak klan kuno, komandan semua pasukan dan pemimpin angkatan diperintahkan untuk melaksanakan berbagai tugas dan melakukan perubahan. Penerima manfaat terbesar tentu saja adalah ratusan juta orang. Mereka bersemangat dan bersemangat serta memuja Dewa Pedang sepenuhnya. Setelah situasi stabil, banyak orang secara spontan berkumpul untuk menghancurkan patung Dewa Hantu di setiap kota. Patung komandan Sungai Stiks dan pemimpin penjara darah juga dihancurkan. Kemudian, masyarakat secara spontan membangun pavilion Dewa Pedang dan mendirikan patung Dewa Pedang yang indah dan megah untuk disembak semua orang. Dahulu rakyat banyak yang tertindas. Banyak orang dari berbagai negara menjadi budak. Mereka harus bekerja, mengeksploitasi dan merampas sumber daya budidaya sepanjang hari tanpa kebebasan. Sesekali, mereka juga memuja patung Dewa Alam bawah tanah dan berdoa. Semua ini dipaksakan, dan ada rasa jijik dan penolakan di hati setiap orang. Oleh karena itu, ketika menghancurkan patung Dewa Dunia Bawah, orang-orang bekerja lebih keras dari siapapun. Mereka juga secara sukarela membangun pavilion Dewa Pedang dan mendirikan patung Dewa Pedang. Itu dari hati mereka. Mereka dengan tulus menghargai Dewa Pedang karena telah menyelamatkan mereka dan memberi mereka kebebasan dan kedamaian. Bahkan jika Anda pergi ke pavilion Dewa Pedang untuk memuja Dewa Pedang, itu dilakukan secara sukarela dan tulus, tanpa paksaan apapun. Dengan cara ini, ratusan juta orang menyembah, menghargai, dan percaya pada Dewa Pedang, yang paling tulus dan kuat. Meskipun Jitian Sing telah duduk di Kuil Yuming di ibu kota Yudu, dia belum secara pribadi memeriksa situasi di sekitar Pulau Samsara. Namun setiap hari, dia dapat merasakan bahwa satu pavilion Dewa Pedang telah dibangun, dan banyak sekali orang yang memujanya serta menyatakan kekaguman, penyembahan, dan rasa terima kasih mereka kepadanya. Perasaan yang sangat misterius. Kekaguman dan pemujaan semua makhluk hidup menyatu menjadi kekuatan keyakinan yang tak terlihat, yang disalurkan ke Jitian Sing melalui transformasi surga. Dengan berkah kekuatan iman, dia tidak melakukan apapun setiap hari, dan kekuatannya terus meningkat. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Setengah tahun yang lalu, setelah dia menyelamatkan Tanah Hautian, hal ini terjadi. Dalam enam bulan terakhir, meski dia tidak berada di Tanah Hautian, dia bisa merasakan bahwa orang-orang di sana memuja patungnya setiap hari. Kekuatannya juga semakin meningkat, tidak ada habisnya, tidak ada hambatan. Ini juga yang menjadi alasan mengapa setelah lima kaisar dewa memerintah alam dewa, mereka memaksa masyarakat untuk membangun patung dan memujanya. Karena cara memperkuat kekuatan ini lebih cepat dan mudah daripada latihan. Sebulan berlalu dalam sekejap. Jitiansing telah menyelesaikan 80 hingga 90 persen keputusan dan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Jitiansing. Situasi di Pulau Samsara benar-benar stabil, dan orang-orang yang bersemangat perlahan-lahan menjadi tenang. Segalanya tampak kembali normal. Pulau Samsara yang belum mengalami kehancuran akibat perang, nampaknya masih sama seperti dulu. Namun ada perbedaannya, namun sangat kentara. Pulau Samsara saat ini penuh dengan kegembiraan, relaksasi dan kebebasan. Tidak peduli kota yang makmur, jalanan dan gang, atau lingkungan pedesaan, semua orang tersenyum dan merasa bahagia dari hati. Dalam seribu tahun terakhir, ada sejumlah besar budak yang bekerja di pertambangan yang tak terhitung jumlahnya, pegunungan obat-obatan, kebun binatang, dan tempat-tempat lain di mana sumber daya disita. Ada suasana kebencian yang mendalam dan penindasan yang berat. Sekarang, semua budak telah tiada. Mereka semua memulihkan identitas mereka sebagai manusia biasa dan memperoleh kebebasan dan kelahiran kembali. Daerah-daerah yang mengambil sumber daya juga dikendalikan oleh prefektur di berbagai daerah, serta kekaisaran dan banyak kekuatan di bawah komandonya, melakukan eksploitasi yang terkendali, terencana dan terorganisir. Jitian Singh memahami bahwa penghapusan perbudakan dan penghentian perampasan sumber daya budidaya tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Karena ratusan juta orang ingin berlatih, sumber daya budidaya masih perlu dieksploitasi, jika tidak maka akan sulit untuk mempertahankan kehidupan dan praktik ratusan juta dewa. Namun kita tidak bisa mengambil sumber daya budidaya tanpa henti, dengan rakus dan gila-gilaan seperti sebelumnya. Itu hanya akan membuat alam ilahi semakin tandus, dan pada akhirnya akan mengalami kemunduran dan kehancuran. Hanya dengan eksploitasi sumber daya budidaya yang benar dan terencana, sumber daya budidaya tersebut memiliki cukup waktu untuk beregenerasi. Jika kita dapat mengendalikan dan memahami tingkat keseimbangan secara wajar, energi akan mengalir dalam waktu yang lama, sumber daya tidak akan pernah habis, dan dunia ilahi tidak akan jatuh dan binasa. Tentu saja, banyak peraturan dan ketentuan serupa yang melibatkan semua aspek, dan jumlahnya lebih dari puluhan ribu. Meskipun Jitian Singh begitu kuat, sulit untuk mencakup semua aspek. Dia hanya bisa mengemukakan gagasan dan kerangka utama, yang dilengkapi dan disempurnakan oleh banyak master domain, klan kuno dari berbagai keluarga, dan orang-orang yang berkuasa dan berkuasa di bawah komandonya. Bahkan jika ada masalah, orang-orang kuat itu akan melapor ke dia, kemukakan berbagai solusi, dan biarkan dia memutuskan. Singkatnya, pulau Samsara sepenuhnya dikendalikan olehnya, tanpa rasa khawatir. Dengan cara ini, sudah waktunya dia pergi. Namong Nihuang, Namong Ao, Wei Cipo dan Lankai telah tiba di Istana Yu Ming dan bergabung dengannya. Selama kurun waktu tersebut, ia pun mempertimbangkan dengan matang dan memutuskan tujuan perhentian berikutnya. Pulau Samsara terletak di tengah alam ketuhanan. Ke arah timur laut, melintasi langit dan lautan yang tak berujung, Anda bisa mencapai daratan langit dan bumi. Di sebelah Tenggara, melintasi langit dan lautan yang luas, Anda akan sampai di benua yang kacau balau. Dan bagian barat daya pulau akan melintasi arah badai. Jitian Singh percaya bahwa mereka yang berkuasa dan rakyat jelata di tiga benua ini pasti sudah lama mendengar angin dan mengetahui bahwa dia telah menaklukkan tanah Hautian dan pulau reinkarnasi. Saat ini, para penguasa ketiga benua tersebut harus penuh kegelisahan dan kewaspadaan, serta sedang mengerahkan pasukan dan mengerahkan pertahanan. Dan ratusan juta orang sebagian besar menantikan kedatangannya lebih awal. Jitian Singh juga berencana untuk mengambil alih tiga benua secepat mungkin dan mengendalikan seluruh alam dewa. Bagaimanapun, kelima dewa masih belum bisa menyingkirkan mereka dan kembali ke alam dewa untuk menghadapinya. Namun seiring berjalannya waktu, akan ada lebih banyak variabel. Hasilnya, pikirannya sudah menentukan tindakan untuk masa depan. Pertama, menaklukkan benua surga di barat daya pulau Samsara, kemudian menaklukkan benua kacau di Tenggara, dan terakhir menyerang benua Kiankun di timur laut. Rute ini hanya setengah lingkaran mengelilingi dunia ilahi, dan tidak akan membuang waktu. Setelah keputusan diambil, Ji Tian Xing mengadakan pertemuan di Kuil Yu Ming pada dini hari. Dia mengumpulkan kepala lima klan kuno, kepala dan wakil komandan tentara kekaisaran, gubernur penjaga kota-kota Yudhu, dan lebih dari 20 jeneral, pemimpin klan, dan leluhur yang kuat. Jika Anda menambahkan 18 master domain, orang-orang ini akan menjadi otoritas tertinggi pulau Samsara bagi Ji Tian Xing. Sayangnya, 18 master domain tersebar, dan butuh 10 hari untuk sampai ke Yudhu. Ji Tian Xing tidak memanggil mereka bersama. 4.264 Setelah pertemuan dimulai, Ji Tian Xing mengumumkan kepada semua orang kuat bahwa dia akan meninggalkan pulau Samsara. Meskipun orang-orang telah bersiap menghadapi hal ini, mereka tahu bahwa Dewa Pedang tidak dapat tinggal di pulau Samsara sepanjang waktu. Setelah situasi pulau Samsara selesai, Dewa Pedang pasti akan pergi ke benua lain untuk terus menyelamatkan manusia hingga dia mendominasi seluruh alam Dewa. Namun, ketika hari ini tiba, masyarakat masih merasa datang lebih awal dari yang diharapkan dan suasana hati mereka cukup rumit. Ketika Ji Tian Xing sedang duduk di kota Yudhu, hampir semua orang merasakan tekanan yang besar. Ia sangat berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya, karena takut akan terjadi sedikit penyimpangan. Sekarang Ji Tian Xing ingin meninggalkan pulau Samsara. Tentu saja, mereka akan merasa lega dan tekanannya akan sangat berkurang. Tapi mereka sama sekali tidak senang, mereka juga tidak bisa mengusir Ji Tian Xing. Faktanya, semua orang kuat masih enggan menyerah. Mereka berharap Dewa Pedang bisa bertahan lama. Dengan demikian, mereka akan semakin percaya diri dan percaya diri dalam menjalankan berbagai kebijakan dan tugas baru. Pada saat yang sama, mereka juga dapat memiliki lebih banyak peluang tampil untuk memenangkan hati dan rasa hormat dari Dewa Pedang. Seperti yang diketahui semua orang, Dewa Pedang memiliki imbalan dan hukuman yang jelas. Dia tidak pelit dan murah hati. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari Dewa Pedang, mendapatkan beberapa trik sulap, atau mendapatkan bimbingan dari Dewa Pedang, itu adalah peluang besar. Setiap Raja Dewa memiliki harapan besar untuk berjuang menjadi Raja Dewa Puncak. Namun, mereka tidak cukup berbakat untuk mendapatkan bimbingan dari orang-orang kuat seperti Dewa Pedang, dan mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai puncak dalam kehidupan ini. Singkatnya, orang dengan suasana hati yang kompleks, mendengarkan perintah dan instruksi Ji Tian Xing. Ji Tian Xing berkata kepada orang-orang kuat itu bahwa mulai sekarang, urusan Pulau Samsara akan diserahkan kepada semua orang untuk ditangani dan ditangani. Orang harus melakukan tugasnya sendiri. Mereka tidak boleh saling mengalihkan tanggung jawab, apalagi membentuk partai dan mencari kepentingan pribadi. Secara alami, banyak orang kuat Raja Dewa yang dengan hormat mematuhi hukum, dan mereka terikat oleh sumpah surga, dan mereka tidak berani melanggarnya. Selain itu, jika ada sesuatu yang sulit untuk diputuskan dan ditangani, mereka juga dapat melaporkan kepada lima klan kuno untuk dipertimbangkan. Jika klan seperti Song He dan Kian Lon tidak dapat mengambil keputusan, mereka dapat menghubunginya lagi dan membiarkan dia menanganinya. Jadi diputuskan, biarkan banyak orang kuat untuk mengurangi tekanan, diam-diam lega. Setidaknya ini membuktikan bahwa Dewa Pedang tidak meninggalkan tangannya dan membiarkan orang-orang terombang ambing setelah menduduki Pulau Samsara. Ia akan tetap memperhatikan keadaan Pulau Samsara dan mencari solusi permasalahannya. Daripada menyerahkan kekuasaan kepada semua orang berkuasa di tempat kejadian, kami akan menyelidiki tanggung jawabnya setelah masalah muncul. Satu jam kemudian, rapat selesai. Jitiansing siap meninggalkan Yudhu, dan banyak Dewa yang berkuasa telah keluar dari ruang konferensi untuk mengantarnya ke alun-alun di luar aula. Pada saat ini, setelah ragu-ragu sejenak, lebih dari selusin Dewa yang kuat mengumpulkan keberanian untuk melapor kepada Jitiansing, mengatakan bahwa mereka bersedia mengikuti Dewa Pedang untuk meninggalkan Pulau Samsara dan berperang untuk tiga benua lainnya. Meskipun kekuatan mereka bukan yang terbaik, mereka bersedia berkontribusi pada tujuan penguasa Dewa Pedang untuk menyatukan dunia ilahi. Apakah mereka pelayan Dewa Pedang, atau sebagai pembunuh dan pengintai untuk membunuh target dan mencari informasi, mereka kompeten. Seburuk apapun keadaannya, mereka tetap bisa bertarung sampai mati dan membunuh musuh. Tiba-tiba, mata semua orang terfokus pada tubuh selusin Dewa. Ekspresi dan mata orang-orang agak rumit. Mereka tidak hanya iri pada pikiran cerdas lebih dari selusin Dewa, tetapi juga bersimpati kepada mereka karena mengambil risiko lebih besar demi mendapatkan lebih banyak manfaat dan kehormatan. Singkatnya, Wang telah membuat keputusan besar setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Bagaimanapun, lebih dari sepuluh Dewa yang kuat adalah penguasa Pulau Reinkarnasi dan pejabat penting di bawah Dewa Pedang, yang memegang kekuatan besar. Namun, situasi Pulau Samsara telah ditentukan, dan kekuatan serta status mereka jauh lebih rendah daripada lima klan kuno, komandan pasukan terlarang, dan delapan belas master domain. Mereka ingin naik ke posisi yang lebih tinggi dan mendapatkan lebih banyak kekuatan dan kekuasaan. Mereka tidak punya banyak harapan untuk tinggal di Pulau Samsara. Mereka harus mengikuti Dewa Pedang untuk bertarung. Namun, jika Dewa Pedang ingin melawan tiga benua, dia harus mengalami lebih banyak pertempuran dan pertempuran berdarah. Tidak mudah bagi raja-raja ini menanggung bahaya hidup mereka dan tidak hanya ingin memberikan kontribusi tetapi juga bertahan hidup. Sederhananya, sepuluh Dewa ini, seperti Namong Ao, Wei Cipo, Zan Wudi, dan Lan Kei, ingin tinggal bersama Jitian Sing karena berbagai alasan. Jitian Sing tidak menolaknya. Dia dengan cermat memeriksa kekuatan masing-masing raja dan secara kasar memahami temperamen dan spesialisasi mereka, lalu membuat pilihan. Sebanyak enam belas Dewa ingin mengikutinya, dan Jitian Sing memilih sepuluh di antaranya. Sepuluh Dewa terpilih secara alami penuh dengan kegembiraan dan kebanggaan, seolah-olah mereka telah memenangkan banyak kehormatan. Bagaimanapun, ini ada di hadapan banyak Dewa, dan Dewa Pedang dapat memilih mereka, yang merupakan pengakuan mereka. Dan enam Dewa yang tidak dipilih secara alami penuh dengan kerugian, seperti Terong yang terkena embun beku. Mereka hanya bisa tinggal di Pulau Samsara, dan kemudian mencari cara dan sarana lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan menukar pencapaian mereka dengan posisi kekuasaan yang lebih tinggi. Seperempat jam kemudian, Jitian Sing dan sepuluh pengikutnya menginjakan kaki di Pulau Tu, kapal perang Shen, dan meninggalkan kota Yudu bersama banyak Dewa dan Raja. Melihat kapal perang Tu Sen jauh, menghilang di langit, banyak Raja Dewa berdiri lama sebelum bubar. Masihlah naga putih yang mengendalikan kapal perang Tu Sen, membubung di langit, dan menuju barat daya langit. Di dalam kapal perang, lima belas pengikut Jitian Sing tinggal di kamar masing-masing dan berlatih di ruang rahasia. Untuk menyelesaikan tugas dengan lebih nyaman di masa depan, Jitian Sing juga mengajari sepuluh pengikut baru tiga jenis kekuatan sihir penyembunyian dan pembunuhan. Persyaratannya sangat sederhana, mereka perlu memahami dan berlatih dalam sebulan. Kekuatan, bakat, dan pemahaman sepuluh pengikut ini mirip dengan Namong Ao, Wei Cipo, dan Zan Wudi. Pada awalnya, Namong Ao dan Namong Nihuang, Del, hanya membutuhkan waktu lebih dari 20 hari untuk menyelesaikannya. Jitian Sing yakin sepuluh pengikut ini juga bisa dilatih dalam sebulan. Sepuluh pengikut secara alami merasa tersanjung dan gembira ketika mereka menerima kekuatan sihir dan metode rahasia yang diberikan oleh Jitian Sing. Ketika mereka mendengar bahwa Dewa Pedang meminta mereka untuk mempraktikannya dalam waktu satu bulan, sehingga mereka dapat menggunakannya ketika mereka pergi ke surga, mereka semua berada di bawah tekanan yang besar. Untungnya, Jitian Sing juga memaparkan pengalaman dan pengetahuan yang relevan ketika dia mengajarkan kekuatan sihir dan metode rahasia. Hal ini memungkinkan sepuluh pengikut untuk memahami keajaiban dan menguasainya lebih cepat. Dengan cara ini, bagian dalam kapal perang Tushan kembali damai, dan sepuluh pengikutnya berpacu melawan waktu dan mengabdikan diri mereka pada pengembangan kekuatan magis. Jitian Sing juga memasuki pagoda 9 hari 10 juwe, kembali ke ruang waktu yang terdistorsi, dan terus berlatih dalam pengasingan. Saat ini, kekuatannya telah mencapai 50 kali lipat dari Raja Puncak, tetapi dia masih terus meningkat setiap hari. Saat dia berlatih Zutian Jue, dia terus meningkatkan keterampilannya dan menyimpulkan level berikutnya. Oleh karena itu, dia sekali lagi memasuki makam Dewa Pedang, pergi ke gurun untuk mengamati susunan Pedang Zutian, dan pergi ke pavilion Sensu untuk membaca banyak buku kuno yang dikumpulkan di kehidupan sebelumnya. Perlu disebutkan bahwa Yu Nyao, Jike dan Ji Wushuang, Ji Wuhen dan lainnya telah dekat dengan pohon suci api darah dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. 4.265 Belum lama ini, Yu Nyao memimpin dalam menembus tujuh tingkat negara bagian Shen Wang dan menjadi Raja Dewa yang unggul. Kemudian, Jike juga berhasil menembus tujuh tingkat Raja Dewa, dan juga mencapai tingkat atas Raja Dewa. Dengan cara ini, kerabat dan teman Ji Tian Xing menjadi lebih berkuasa. Selain itu, Bai Feng, yang merupakan anggota kedelapan dari Shen Wang Jing, telah menembus Yang Ke dan Chiao Xing Yu di Shen Wang Jing ketujuh, dan ada lima dewa tertinggi di antara orang kepercayaan Ji Tian Xing. Bahkan Ji Wuhen, Ji Wushuang, Lin Sui dan Zhen Hong telah meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang berbeda-beda. Mengetahui bahwa Ji Tian Xing sedang menuju surga, dia akan mulai mengambil tindakan dalam sebulan untuk memenangkan surga sesegera mungkin. Mereka telah terlalu lama tertutup dalam distorsi ruang dan waktu, dan mereka sangat ingin berpartisipasi dalam pertempuran, lebih banyak melatih diri, dan mengkonsolidasikan wilayah mereka. Ji Tian Xing setuju untuk membiarkan semua orang yakin dan berlatih. Jika waktunya tepat, dia akan membiarkan semua orang bermain. Pada saat yang sama, berita bahwa Dewa Pedang membunuh komandan Sungai Stix, merebut Yudhu, dan berhasil menguasai pulau reinkarnasi telah tersebar ke seluruh dunia dewa. Para penguasa tanah Hautian dan rakyat Li sangat gembira mendengar berita itu dan memanggil Dewa Pedang Huan. Bagaimanapun, para penguasa dan orang-orang di benua ini adalah orang-orang di bawah Dewa Pedang, dan mereka mendukung Dewa Pedang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Namun, tanggapan orang-orang yang berkuasa dan orang-orang biasa di surga, bumi, dan kekacauan berbeda. Dalam enam bulan terakhir, para penguasa tiga benua telah mendengar berita tentang Dewa Pedang. Mereka semua tahu bahwa Dewa Pedang ingin menaklukkan lima benua satu persatu dan menyatukan seluruh dunia dewa. Hautian ditaklukkan oleh Dewa Pedang, dan kemudian Pulau Samsara. Selanjutnya, salah satu dari tiga benua. Tidak ada yang tahu benua mana yang akan menjadi target berikutnya setelah Dewa Pedang menaklukkan Pulau Reinkarnasi. Alhasil, para penguasa tiga benua pun khawatir dan cemas, ibarat semut di panci panas. Mereka tahu bahwa kekuatan Dewa Pedang itu kuat, dan sudah sangat dekat dengan Kaisar Dewa yang kuat. Dengan kekuatan dan kemampuan magis mereka, bahkan jika seratus ribu tentara dikumpulkan di bawah komando mereka, sulit untuk menahan invasi Dewa Pedang. Oleh karena itu, reaksi pertama dari mereka yang berkuasa adalah memberitahu Kaisar Ilahi mereka dan meminta dukungan. Tiga Kaisar Dewa yang memerintah tiga benua harus tetap berada di kehampaan di luar wilayah dan terus mempelajari misteri kabut. Mereka tidak boleh pergi gegabuh, atau mereka akan rugi besar. Mereka hanya dapat mengirimkan avatarnya untuk kembali ke dunia Dewa secepat mungkin. Tentu saja, mereka yang memiliki avatar bisa melakukannya. Misalnya, Prajna, yang menguasai negeri yang kacau, dan Dewa Jiuyang, yang menguasai langit dan bumi, telah mengirimkan avatar mereka kembali ke alam dewa. Seperti penguasa langit dan bumi, Kaisar Dewa Daoxing Yun, tidak berdaya. Inkarnasi eksternalnya dibunuh oleh Ji Tian Xing sejak di wilayah bintang Tianz ekstrateritorial. Oleh karena itu, mereka yang tetap berkuasa di langit dan lengan dalam Daoxing Yun tidak berguna. Nebula Tao tidak dapat kembali ke alam dewa untuk melawan invasi Ji Tian Xing. Tidak mungkin baginya untuk menyempurnakan inkarnasi baru hanya dalam satu atau dua tahun. Daoxing Yun tidak dapat membantu para jenderal dan komandan. Dia hanya bisa menyusun beberapa rencana untuk para jenderal, menyuruh mereka untuk melawan dengan gigih dan tidak pernah menyerah dengan mudah. Meski kedua belah pihak mengetahuinya dengan baik, para jenderal dan komandan bukanlah lawan dewa pedang. Tapi mereka lebih memilih bertarung sampai akhir dan bertarung sampai mati, daripada membiarkan dewa pedang menang terlalu mudah. Ini tentang wajah Kaisar Dewa Nebula. Para penguasa tiga benua merasa khawatir. Mereka bergegas mengerahkan pasukannya, mengecilkan pertahanannya, dan memasang banyak rintangan, jebakan, dan penyergapan. Tunggu saja sampai dewa pedang menyerbu wilayah mereka, dan mereka akan melawan. Namun masyarakat tiga benua menantikannya siang dan malam. Dikatakan bahwa penduduk tanah haotian dan pulau reinkarnasi telah bebas. Tidak hanya menghilangkan status budak, tetapi juga tidak harus bekerja sepanjang hari dan mengeksploitasi sumber daya, tetapi juga tidak harus memberi penghormatan kepada patung Tuhan tepat waktu. Orang-orang di tiga benua iri dengan hal tersebut. Lubuk hati mereka dan hanya berharap mereka dapat memulihkan kebebasan mereka sesegera mungkin. Meskipun, orang biasa tidak tahu harus berbuat apa, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membantu dewa pedang. Namun mereka berdoa dalam hati-dalam hati dan berdoa kepada surga untuk kedamaian dan kemakmuran dewa pedang. Ini mungkin juga merupakan kekuatan yang tidak terlihat. Selain itu, terdapat kelompok masyarakat ketiga antara penguasa dan rakyat jelata di tiga benua. Orang-orang seperti itu adalah kekuatan teratas di tiga benua, serta raja dewa yang independen. Mereka bukanlah elang dan anjing di bawah komando Kaisar Ilahi, mereka juga belum mampu memperoleh kekuasaan dan status yang lebih besar, dan mereka juga tidak berdaya seperti orang biasa. Mereka memiliki kekuatan, kekuasaan dan status tertentu. Tentu saja, ada juga beberapa klan kuno dan kekuatan besar yang tidak mau setia dan menyerah kepada Kaisar Ilahi, dan telah terpinggirkan selama ribuan tahun. Sekarang dunia ilahi berada dalam kekacauan, dan dua benua telah ditaklukkan oleh Dewa Pedang, yang menunjukkan kepada mereka fajar harapan. Bagi mereka, kedatangan Dewa Pedang adalah peluang besar. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini, kemungkinan besar mereka akan mengubah sejarah, menjadi pejabat penting di bawah Dewa Pedang, dan menjadi pemimpin tertinggi di semua benua. Jika gagal saat ini, Dewa Pedang akan datang dengan ganas, memenangkan opini publik dan matahari di puncak matahari, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk dikalahkan. Singkatnya, banyak klan kuno, kekuatan tertinggi, dan Dewa Kuat dari tiga benua berkumpul, bertukar pikiran, dan berdiskusi secara rahasia, dan setia kepada Dewa Pedang. Penguasa tiga benua segera menyadari bahwa arah angin salah. Ketika mereka menemukan bahwa ada beberapa kekuatan yang berkolusi dengan orang-orang kuat secara diam-diam, dan berniat berlindung pada Dewa Pedang, mereka segera menjadi marah. Mereka yang berkuasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Dewa Pedang. Ada kekuatan di wilayah tersebut yang ingin berlindung pada Dewa Pedang. Tentu saja, mereka harus diberantas. Jika kita tidak bisa menekannya, kita hanya bisa menggunakan Thunderbolt untuk menyerang dengan kuat dan melenyapkannya sejak awal. Akibatnya, Jitiansing baru saja meninggalkan Pulau Samsara dan belum tiba di salah satu dari tiga benua, dan kekacauan sering muncul di tiga benua. Secara khusus, situasinya adalah yang paling bergejolak di langit. Bagaimanapun, banyak orang yang berkuasa dan berkuasa telah mendengar bahwa inkarnasi Kaisar Dewa Sing Yun sedang bertarung dengan Dewa Pedang di wilayah Bintang Tians di langit luar. Akibatnya, inkarnasi Dewa Nebula dihancurkan oleh Dewa Pedang. Sekarang Dewa Pedang ingin menyerang langit, dan Dewa Nebula tidak dapat menahannya. Hal ini juga mendorong kepercayaan klan dan kekuatan kuno tersebut, dan menjadikan mereka lebih banyak kolusi yang tidak bermoral. Dalam kekacauan tersebut, para penguasa negeri surga mengumpulkan banyak tentara yang kuat dan elit untuk menekan banyak klan dan kekuatan. Dalam waktu singkat, dua kekuatan utama dihancurkan oleh puluhan ribu tentara, yang berakhir menjadi abu dan hancur berantakan. Cara seperti itu juga menghalangi klan dan kekuatan lain. Mereka hanya bisa terbengkalai dan bersikap patuh, serta tidak berani menunjukkan niat memberontak lagi. 4266. Kekacauan di langit segera meredah. Melihat semua klan, kekuatan, dan raja yang berkuasa patuh dan patuh, para penguasa merasa lega. Namun, mereka masih belum bisa yakin dan memaksa klan dan pasukan satu persatu untuk menyerah dan setia kepada Kaisar Dewa Singyun. Meskipun demikian, mereka tidak dapat membuat sumpah surga seperti Dewa Pedang, dan menggunakan pengawasan surga untuk membatasi kekuatan. Namun mereka bisa menggunakan cara-cara yang lebih keji untuk memeras dan mengendalikan kekuatan-kekuatan tersebut. Tiba-tiba situasi dan suasana di langit kembali menjadi sangat menindas dan berat, serta terjadilah pemandangan panik dan hujan. Klan kuno dan kekuatan setiap keluarga bukan hanya kesemek yang lembut, tetapi mereka segera menemukan berbagai metode penanggulangannya. Sekalipun segala cara tidak efektif, mau tidak mau mereka akan terancam oleh penguasa. Namun mereka tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menunda-nunda. Ini adalah hari di mana mereka dapat menunda satu hari lagi. Mereka hanya menantikan kedatangan awal Dewa Pedang di langit dan bumi, sehingga mereka bisa terbebas dari penderitaan. Dengan cara ini, para penguasa negeri surga sibuk beradu kecerdasan dan keberanian dengan berbagai klan dan kekuatan, yang mau tidak mau mengalihkan perhatian mereka. Alhasil, saat kapal perang Tusan tiba di angkasa, tidak ditemukan oleh penguasa. Alasan utama mengapa kapal perang Tusan bisa memasuki langit dan bumi dengan tenang adalah karena kapal perang tersebut menyembunyikan bentuk tubuh dan nafasnya. Sekalipun ia terbang di atas sebuah kota, meskipun ia terbang di atas sebuah kota, raja kuat yang menjaga kota tersebut tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Kapal perang tersebut memasuki suatu wilayah di bagian utara benua dan terbang diam-diam di atas lautan awan. Naga putih berada di sisi kapal, dan pada saat yang sama membangunkan Jitiansing. Tuan, kami telah memasuki tanah surga. Instruksi apa yang Anda miliki? Dia tahu bahwa tuannya telah lama memiliki rencana khusus untuk menaklukkan langit dan bumi, dan gagasan utamanya telah ditetapkan sejak lama, tetapi beberapa detail perlu disesuaikan dengan keadaan. Oleh karena itu, dia tidak menanyakan kepada tuannya apa rencana dan rencananya, tetapi langsung menanyakan instruksi apa yang dimilikinya. Setelah beberapa saat, Jitiansing muncul di aula pertemuan kapal perang, dan memanggil Namong Nihuang, Zhan Wudi, dan lainnya. Sepuluh pengikut, termasuk sepuluh orang terpilih di Pulau Samsara, semuanya berkumpul di aula pertemuan untuk mendengarkan instruksi Jitiansing. Selain itu, Yu Nyao, Jike, Bai Feng, Ceo Xingyu dan lainnya juga meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi dan datang ke ruang konferensi untuk bergabung dalam aksi. Untuk membantu Jitiansing mengambil alih langit dan bumi secepat mungkin, mereka juga harus menyumbangkan kekuatan. Dengan cara ini, lebih dari 20 dewa kuat berkumpul, tetapi mereka tetap diam. Jitiansing bertanya kepada sepuluh pengikut dari Pulau Samsara tentang pencapaian mereka. Sepuluh pengikutnya sangat bangga, satu demi satu mengatakan bahwa mereka telah mempraktikkan tiga metode ajaib, dan dapat memainkannya dengan lancar dan bebas. Jitiansing merasa lega dan berkata kepada orang banyak, bagi kami, alam surga adalah target yang aneh. Sulit untuk menaklukkan seluruh dunia dalam satu tahun. Hal pertama yang perlu kami lakukan adalah, tentu saja, untuk mengetahui situasi spesifik benua surga dan situasi saat ini. Sekalipun kita semua tahu bahwa rakyat jelata di negeri di surga pasti akan menyambut kedatangan kita. Tetapi orang-orang Li tidak dapat membantu kita kecuali menantikannya. Dan berdoa. Yang paling bermanfaat bagi kita dan paling mungkin membantu kita adalah banyaknya klan dan kekuatan kuno di surga. Sejauh yang saya tahu, ada 33 klan kuno di tanah surga, semuanya merupakan kekuatan yang sangat besar. In selain itu, ada lebih dari 20 kekuatan teratas, yang merupakan sekte, liga, dan keluarga yang sangat bergengsi. Tujuan Anda selanjutnya adalah menyebar ke seluruh wilayah langit dan mencari tahu dua hal sesegera mungkin. Hal pertama adalah, siapa yang ada di dalamnya kekuatan sekarang? Berapa banyak dewa dan pasukan yang berada di bawah komandonya? Penting juga untuk mendapatkan master domain dari hampir 100 wilayah, prefekturnya, dan informasi terperinci mereka. Hal kedua adalah, klan dan kekuatan mana yang telah lama setia kepada Kaisar Dewa Singyun, yang tidak dapat kita manfaatkan. Klan dan kekuatan apa yang tidak digunakan oleh Dewa Nebula, tetapi netral atau mungkin setia pada konstelasi ini. Selama Anda mengetahui kedua hal ini, hal berikutnya sangat sederhana. Kekuatan-kekuatan yang dapat digunakan oleh Daratan untuk melancarkan serangan resmi, dan kemudian mereka yang dapat ditaklukkan oleh Daratan akan dipanggil untuk membentuk aliansi. Setelah mendengarkan kata-kata Jitian Sing, mereka segera memiliki tujuan dan rencana terperinci dalam pikiran mereka. Dan tidak ada keraguan dan kekhawatiran. Pada saat ini, seorang pengikut bertanya, Dewa Pedang, bawahanmu telah mendengar bahwa inkarnasi luar Kaisar Dewa Dao Sing Sing, yang memerintah langit dan bumi, pernah bertarung denganmu di wilayah bintang Tianz dan dihancurkan olehmu. Apakah ini benar? Jitian Sing menganggup dan berkata, Iya, hanya ada satu inkarnasi dari Nebula Tao, yang telah dihancurkan oleh konstelasi ini. Meskipun sudah beberapa tahun sejak hal ini terjadi, mustahil bagi Nebula Tao untuk menyempurnakan inkarnasi kedua di dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, Anda dapat menjalankan tugas dengan aman, dan tidak perlu khawatir inkarnasi Nebula Tao akan mencegat Anda. Tentunya kita juga harus memperhatikan prinsip keberanian dan kehatian-kehatian dalam menjalankan tugas. Dengan kekuatan dan sarana magis Anda, selama Anda tidak dikepung oleh banyak dewa, seharusnya tidak ada kendala besar. Anda mungkin tidak terkalahkan bahkan jika Anda melawan penguasa segala jalan. Di antara 15 pengikut, yang paling kuat adalah 5 tingkat Shen Wang Jing, dan kebanyakan dari mereka adalah dewa atas. Dan berbagai penguasa domain tanah surga pada dasarnya memiliki bidang kekuatan yang sama. Banyak pengikut telah mengembangkan keterampilan sihir yang diajarkan oleh Ji Tian Xing. Selama mereka tidak gegabuh dan sembrono, tetapi hanya memata-mata informasi militer dan menanyakan informasi, itu pasti aman. Ya, bawahanku. 15 pengikut memberi hormat satu demi satu, mengatakan bahwa mereka pasti akan menyelesaikan tugas berhasil. Selanjutnya, Ji Tian Xing menugaskan mereka target spesifik. Target dari 15 pengikut adalah lebih dari 40 wilayah di bagian utara Benua Surgawi, dan masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas rata-rata tiga wilayah. Ji Tian Xing memberikan periode tugas tiga bulan, waktunya tidak longgar, tapi tidak terlalu mendesak. Setelah 15 pengikut menerima perintah, mereka mulai bergerak satu demi satu. Tentu saja, dua pengikut pertama yang meninggalkan kapal perang Tushen akan mengincar beberapa daerah terdekat. Pengikut lainnya akan terus terbang ke selatan dengan kapal perang Tushen, jauh ke angkasa. Sampai kapal perang Tushen paling dekat dengan targetnya, mereka akan meninggalkan kapal perang tersebut satu demi satu. Bagaimanapun, kapal perang Tushen jauh lebih cepat daripada saat mereka sedang dalam perjalanan. Setelah Ji Tian Xing memberikan tugas kepada 15 pengikut, Yu Nyao dan Jike juga menanyakan apa tugas dan tujuan mereka. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, di bagian utara benua surga, pertama-tama biarkan mereka menanyakan situasinya. Secara alami, kita akan pergi ke wilayah surga untuk melihat situasi Tiandu. 4267 Alam surga berada di tengah benua surga. Itulah inti seluruh benua, karena penguasa seluruh benua tinggal di Tiandu. Tiandu, sepertinya nama sebuah kota. Faktanya, ini adalah surga dengan pertahanan yang kuat dan sumber daya yang sangat baik. Istana dan Gua Kaisar Dewa Nebula berada di Tiandu. Sekarang, Kaisar Dewa Xing Yun tidak ada di langit. Tangan kanannya tetap berada di langit untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, dan mereka juga harus berada di Tiandu. Ji Tian Xing memberi pengikutnya tugas yang lebih santai dan aman. Dan dia secara pribadi akan pergi ke tempat paling berbahaya, untuk menjelajahi rahasia inti. Untuk ini, lebih dari selusin pengikut mengetahui dan menghargainya. Mereka harus mengakui bahwa alasan mengapa Dewa Pedang dapat menyapu seluruh benua bukan hanya karena kekuatan supernya, tetapi juga karena persona pribadinya yang unik. Misalnya, 10 Dewa Kuat yang mengikutinya menunjukkan lebih banyak rasa hormat dan terima kasih kepada Ji Tian Xing dengan detail kecil ini. Seiring berjalannya waktu, mereka akan mengikuti Ji Tian Xing untuk waktu yang lebih lama, dan mereka akan menjadi bawahan Ji Tian Xing yang paling berharga dan terpercaya seperti Yang Ke, Ceo Xing Yu, dan Bai Feng. Pada saat itu, mereka juga akan menghormati dan mengagumi Ji Tian Xing dari lubuk hati yang paling dalam, dan hubungan mereka dengan Ji Tian Xing akan lebih cenderung berteman. Hari demi hari, kapal perang Tuzhen terus menembus langit dan daratan, melintasi wilayah demi wilayah. Dalam perjalanannya, setiap dua atau tiga wilayah akan berangkat satu atau dua pengikutnya untuk menjalankan misi. Setengah bulan kemudian, kapal perang Tuzhen memasuki bagian tengah langit, tidak jauh dari langit. Saat ini, kelima belas pengikut meninggalkan kapal perang. Pada saat yang sama, pengikut pertama yang meninggalkan kapal perang untuk menjalankan misi juga menanyakan situasi suatu wilayah dengan efisiensi tinggi dan melapor ke Ji Tian Xing. Daerah itu berada di tepi utara Cakrawala, dekat lautan langit yang tak berbatas. Mungkin karena daerahnya terlalu terpencil dan perhentian pertama Dewa Pedang dari Pulau Samsara ke surga ditinggalkan oleh mereka yang berkuasa. Master Domain dari domain tersebut tetap berada di rumah Master Domain, memblokir rumah Master Domain dan tidak mengizinkan akses. Hanya pesan dari Tiandu yang dapat dikirim ke rumah Yusu. Pada saat yang sama, Tuhan mengumpulkan semua perwira dan orang yang dapat dia panggil di bawah komandonya, dan mereka semua berkumpul di rumahnya. Keadaan pikiran Master Domain adalah dia hanya bersembunyi di rumah Tuhan dan bertahan di dalamnya. Saya tidak bisa bertahan. Saya diserang oleh Dewa Pedang. Saya akan melihat situasinya nanti. Bagaimanapun, tidak akan ada bala bantuan untuk membantunya, dan kecil kemungkinannya mereka yang bertanggung jawab atas Tiandu akan melakukannya secara langsung. Dia adalah Master Domain kecil, hanya memiliki lebih dari 10.000 jenderal dan tentara, dan hanya 2.000 di antaranya yang merupakan elit. Bagaimana dia bisa melawan Guru Harimau dan Serigala dari Dewa Pedang? Ketika mereka yang berkuasa menyerah padanya, dia juga menyerah pada dirinya sendiri. Selain berita, pengikutnya juga membalas pesan. Dia telah mendengar bahwa penguasa surga adalah Raja Surga yang terkenal dan komandan 4 penjuru di bawah komandonya. Tianyu Senwang adalah sepupu dari Sendidao Nebula, dan juga merupakan Raja Dewa Puncak yang menerobos 800 tahun yang lalu. Karakternya kejam dan kejam, dan diahli dalam rencana dan konspirasi. Dia sangat ketat dalam perintahnya, dan memiliki prestise dan kekaguman yang tinggi di antara orang-orang. Empat komandan partai di bawah komando Raja Surgawi pada dasarnya adalah yang kuat di 9 tingkat kerajaan ilahi dan 20 teratas di negeri surga. Hanya para leluhur dan tetua dari klan besar kuno yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Karakter keempat sisinya berbeda, ada yang berani, ada yang brilian, dan ada yang sangat mendalam. Namun hal yang sama adalah semua komandan dari keempat kubu memiliki kemampuan yang kuat dalam menyatukan pasukan. Mereka telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, namun hanya sedikit yang gagal. Selain itu, Tiandu juga harus memiliki sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Raja yang tersembunyi, seperti pelindung dan tetua Dharma. Pengikutnya mengatakan bahwa dia hanya menanyakan informasi umum dan tidak mengetahui detailnya. Tolong hati-hati. Dalam hal ini, Ji Tian Xing sangat senang dan puas. Dia mengirim pesan kepada pengikutnya dan menegaskan efisiensinya. Meskipun dia tidak mengatakan apapun yang memuji, pengikutnya masih sangat terkejut dan gembira setelah dia dipanggil. Bagaimanapun, merupakan suatu kehormatan besar untuk dikukuhkan oleh Dewa Pedang. Tiga hari kemudian, kapal perang Tusen memasuki tengah langit dan mendekati pintu masuk Tiandu. Pintu masuk dua Tiandu terletak di pegunungan luas sejuta mil, tersembunyi di lautan awan yang luas. Di sekitar pintu masuk, 200 ribu lidah hulu kala, didirikan oleh orang-orang kuat, menutupi tampilan aslinya. Sekalipun Raja Tuhan kuat, tanpa bimbingan Tiandu, dia akan tersesat dan jatuh ke dalam perangkap. Oleh karena itu, hutan dan pegunungan yang luas di sekitar Tiandu selalu tidak dapat diakses. Kapal perang Tusen melayang di atas pegunungan yang luas, tetap tidak terlihat, dan tidak takut ditemukan. Naga putih mengendalikan kapal Senzu di dalam taksi. Ji Tianxing berdiri di belakangnya, diam-diam melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi situasi di sekitarnya. Dia mencari-cari daerah itu, yang diselimuti lautan awan dan memiliki banyak jejak yang hilang. Pintu masuk Tiandu berada di tengah formasi Dazong, tempat paling tersembunyi. Bahkan kesadaran ilahi Ji Tianxing tidak melihat pintu masuknya dalam waktu singkat. Kapal perang Tusen berkeliaran di sekitar area ini lebih dari sepuluh kali. Butuh waktu tiga jam bagi Ji Tianxing untuk menerobos labirin dan melihat dengan jelas pintu masuk Tiandu. Itu adalah teras awan dengan radius seratus li. Ada lima ribu penjaga elit yang ditempatkan di sana. Semuanya bersenjatakan pedang dan berjaga-jaga. Mereka adalah dua puluh raja kuat yang bertanggung jawab atas lima ribu penjaga, dan dua di antaranya adalah dewa yang lebih tinggi. Terlihat bahwa raja surga sangat mementingkan keselamatan Tiandu dan tidak segan-segan mengirimkan pasukan berat untuk berjaga di sini. Arai besar di pintu masuk juga ditutup dan tidak akan dibuka dengan mudah, dan tidak ada yang bisa masuk dan keluar. Hal ini menyebabkan keinginan Ji Tianxing untuk berubah menjadi debu, menempel pada tubuh orang kuat, bercampur menjadi Tiandu, dan kemudian meledak. Susunan besar yang hilang ini sebenarnya adalah susunan dewa tingkat raja. Tampaknya itu ditulis oleh Daoxing Yun dan didirikan ribuan tahun yang lalu. Di masa depan, pasukan aliansi anti-Jepang akan dibentuk. Bahkan jika mereka menaklukkan hampir seratus wilayah, pada akhirnya akan diblokir oleh jalur besar yang hilang dan tidak akan bisa memasuki Tiandu. Ji Tianxing sepertinya berbisik pada dirinya sendiri, mengerutkan kening, memikirkan solusinya. Naga putih itu berpikir sejenak dan bertanya, Tuan, susunan yang hilang ini harus dipatahkan, tetapi tidak dapat dipindahkan sekarang. Saya khawatir itu akan membuat takut ular itu. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata, Kali ini saya datang ke Tiandu, saya hanya ingin menanyakan tentang situasi di Tiandu dan mencari tahu tindakan pencegahan dan rencana seperti apa yang dimiliki Raja Surgawi, sehingga kita dapat mengambil tindakan di masa depan. Dan mengurangi korban perwira dan tentara. Sebelum menaklukkan Bayu, saya tidak akan menyerang Tiandu dengan gegabuh. 4.268 Meski begitu, Ji Tianxing tidak akan menyerang Tiandu dalam jangka pendek. Tapi dia perlu mengetahui situasi Tiandu terlebih dahulu dan menemukan cara untuk menyelesaikan kehilangan besar tersebut. Dengan cara ini, ketika dia memasuki Tiandu di masa depan, dia dapat memecahkan susunannya kapan saja. Dalam tiga jam tadi, dia memiliki pemahaman yang baik tentang struktur arrai besar yang hilang, dan dapat menerobos semua penyembunyian dan penyembunyian, dan melihat situasi sebenarnya di dalam arrai. Selanjutnya, kapal perang Tusen mengitari barisan yang hilang dan membuat beberapa lingkaran dengan kecepatan lambat. Ji Tianxing membutuhkan empat jam lagi untuk menyimpulkan, menghitung, dan memverifikasi dalam pikirannya selama puluhan ribu kali sebelum dia menentukan dua solusi tersebut. Yang satu adalah Wenpo, yang lainnya adalah Hupo. Dari arti harafiahnya kita dapat memahami bahwa yang pertama adalah susunan yang lembut, kepompong dan sutera. Kelebihan cara ini adalah pergerakannya sangat kecil, sangat tersembunyi, dan tidak menyebabkan penjaga di pintu masuk gua waspada. Namun kekurangannya adalah memakan waktu yang lama, diperkirakan sekitar satu hari, serta memakan banyak pikiran dan tenaga. Yang kedua adalah menerobos labirin dengan kekerasan dan kekerasan. Kerugiannya adalah pergerakannya yang relatif besar, yang tentunya akan menyebabkan penjaga di pintu masuk menyadarinya, dan kemudian menyebabkan terkepung dan diblokir. Namun kelebihannya adalah kecepatannya lebih cepat, sarananya sederhana dan kasar, serta diperkirakan hanya membutuhkan waktu satu jam untuk menerobos. Tentu saja kedengarannya Sembrono, tapi ini bukanlah serangan membabi buta. Tidak mungkin bagi orang lain, bahkan Dewa Puncak, untuk memecahkan susunan jejak yang hilang dengan paksa. Hanya setelah Jitiansing, ahli Array yang hebat, menganalisis struktur Array track yang hilang, kita dapat menemukan dua node yang relatif lemah dan kritis dari 200 juta node Array. Hanya dengan menyerang dua node Array kita dapat memecahkan Array besar dalam waktu singkat. Setelah menemukan solusinya, Jitiansing membiarkan Naga Putih mengendalikan kapal perang dan meninggalkan area tersebut. Bai Long sangat ingin mencoba, tapi dia tampak sedikit enggan. Dia bertanya, Tuan, apakah Anda belum menemukan cara untuk memecahkan barisan besar? Mari kita pergi begitu saja. Anda tidak berencana menyelinap ke Tiandu dan melihat apa yang terjadi di dalam dan berapa banyak pasukan di sana. Melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu ingin menyelinap ke Tiandu, akan memakan waktu satu atau dua hari bagi seorang guru untuk memecahkan susunan jejak besar yang hilang dan mendekati pintu masuk gua tanpa mengganggu penjaga. Tapi pintu masuk pertahanan Array ditutup, Anda tidak perlu menebak, itu pasti Array Dewa Terbaik yang diatur oleh Dao Sing Yun. Saya ingin menghancurkan barisan besar dan memasuki Tiandu di bawah pengawasan lima ribu penjaga. Itu terlalu sulit dan berisiko. Sekarang keberadaan kami masih dirahasiakan, dan Raja Surgawi tidak tahu bahwa kami telah datang. Jika guru mengungkapkan keberadaannya, dia akan segera bertarung melawan Raja Surgawi dan tentara elitnya. Sekalipun kekuatan seorang guru lebih kuat, apakah kita masih bisa membunuh puluhan ribu tentara elit dan menghadapi ratusan dewa dan raja? R. Bai Long menghentikan kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, tidak mungkin mencapai ini, dan tidak perlu mengambil risiko sebesar itu untuk mendapatkan informasi. Baiklah, kemana kita akan pergi selanjutnya? Ji Tian Sing berkata dengan ekspresi tenang, saat ini, kami tidak dapat memasuki Tiandu. Kami hanya dapat memulai dari area sekitar dan mendapatkan lebih banyak informasi. Khususnya, para master domain tersebut, serta para master domain tersebut. Juru mudiklan kuno dan pasukan teratas, pasti tahu sesuatu tentang Tiandu. Naga Putih tiba-tiba menyadari, dan segera menebak bahwa sang master akan menanyakan informasi kepada para master domain dan orang-orang kuat itu. Jika dia bisa, sang master akan menaklukkan yang kuat dan mengambil mereka di bawah komandonya secara rahasia. Ketika berita menyebar bahwa Dewa Pedang telah tiba di surga, sang guru telah mengumpulkan banyak kekuatan dan orang kuat. Hanya memikirkannya saja, Bai Long berpikir bahwa rencana ini sangat dapat diandalkan dan memiliki rasa pencapaian. Dia juga bisa membayangkan bahwa ketika Raja Surga dan Panglima tertinggi keempat pihak mengetahui berita dan kebenaran, ekspresi mereka akan luar biasa, bukan? Setelah meninggalkan Pegunungan Changmang, target pertama kapal perang Tusen adalah rumah master domain di domain langit. Meskipun demikian, Tiandu berada di tengah-tengah alam surga dan merupakan inti kekuatan seluruh benua surga. Namun domain surga masih menyiapkan master domain, membangun rumah master domain. Wilayah penguasa surga sama seperti penguasa kota kekaisaran di dunia sekuler. Statusnya sangat istimewa. Meskipun dia hanya seorang master domain dalam nama, dia adalah master domain yang paling dihormati dan kuat di antara semua master domain. Pada saat yang sama, master domain ini juga merupakan salah satu murid kaisar dewa Sing Yun dan sering berkunjung keluar masuk Tiandu. Jika salah satu dari seratus master domain paling dekat dengan raja surga dan komandan empat penjuru dan paling mengetahui situasi Tiandu, itu pasti dia. Ji Tian Xing berpikir bahwa jika dia dapat menemukan penguasa surga, dia akan menaklukkannya dengan sumpah Tiandao dan mengambilnya untuk digunakan sendiri. Tidak hanya bisa belajar tentang situasi surga dari mulut Tuhan, tetapi juga membiarkan Tuhan ladang surga bertindak sebagai batin dan eyeliner. Namun, cita-cita itu indah, tetapi kenyataannya kejam. Sehari kemudian, ketika Ji Tian Xing mencoba yang terbaik untuk menyelinap ke rumah utama wilayah surga, tetapi dia melemparkan dirinya ke udara. Yusufu juga berada di tempat dengan sumber daya yang kaya. Penjaganya sangat ketat dan pintu masuknya ditutup. Ji Tian Xing berhasil memecahkan barisan besar di pintu masuk. Dia tidak mengganggu siapapun. Dia menyelinap ke rumah Yusufu. Setelah mencari dua lingkaran, dia tidak dapat menemukan Tuhan surga. Hanya ada dua ribu pengawal elit dan ribuan anggota keluarga, pembantu dan pembantu yang tinggal di kediaman tersebut. Di antara mereka, yang terkuat dan terkuat adalah dua komandan penjaga dan istri penguasa surga. Jangan menyebut master domain surga, bahkan wakil master domain pun hilang. Dalam hal ini, Ji Tian Xing sedikit kecewa. Dia dapat menebak tanpa penyelidikan bahwa Tuhan dan wakil Tuhan surga sebagian besar disergap di Tiandu dengan sejumlah besar perwira dan orang elit. Atau, dia diperintahkan oleh Raja Surgawi untuk melaksanakan beberapa tugas. Jika yang terakhir ini yang terjadi, dia masih dapat menemukan kesempatan lain untuk menangkap penguasa surga. Jika yang pertama, dia hanya bisa membatalkan rencananya untuk sementara. Selanjutnya, Ji Tian Xing diam-diam menangkap seorang kapten penjaga di kediaman utama domain tersebut. Alasan mengapa kami memilih orang ini sebagai target juga sangat khusus. Kapten penjaga telah berpatroli dan menjaga selama sebulan, dan sangat lelah. Dia dan kapten penjaga lainnya bertugas secara bergantian. Setelah serah terima, dia kembali ke kediamannya dan bersiap untuk mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, kapten penjaga menyadari apa yang terjadi dalam satu bulan dan menghilang selama satu bulan berikutnya tanpa diketahui. Setelah Ji Tian Xing menangkapnya, dia bahkan tidak perlu diinterogasi. Dia membunuhnya secara langsung, menyempurnakan keilahiannya dan merebut ingatan roh. Melalui ingatan akan roh orang ini, dia dapat mengetahui keberadaan Tuhan dan wakil Tuhan surga. Ternyata sejak 20 hari yang lalu, Raja Surga memanggil seluruh penguasa daerah dan memimpin tentara elit untuk berkumpul di Tiandu. Tuhan surgalah yang pertama kali dipanggil. 4269. Kapten penjaga berstatus rendah dan tidak tahu banyak tentangnya. Terutama informasi rahasia yang ingin diketahui Ji Tian Xing, seperti master domain mana yang dipanggil oleh Raja Surgawi. Bagaimana situasi di Tiandu? Berapa banyak jenderal, prajurit, dan Raja Tuhan yang berkumpul? Kapten penjaga tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Meskipun Ji Tian Xing merasa sedikit menyesal, dia mendapatkan berita yang paling dia inginkan, jadi dia tidak peduli. Karena domain surga tidak memiliki cara untuk memulai, dia hanya dapat memilih untuk pergi dan pergi ke daerah lain untuk mencari peluang. Kapal perang Tusen diam-diam datang, dan diam-diam pergi, bergegas ke wilayah berikutnya. Setelah meninggalkan wilayah surga, Ji Tian Xing memberikan tugas kepada semua orang. Yu Nyao dan Ji Wuheng bekerja sama menyelidiki situasi di beberapa daerah. Ji Kedan Ji Wushuang pergi ke empat wilayah lainnya untuk mencari informasi. Cao King Yu dan Laner bertanggung jawab atas suatu area bersama. Yang Kedan Baifeng relatif kuat, keduanya bertindak sendiri dan bertanggung jawab menyelidiki ketiga wilayah tersebut. Lin Sui, Zen Hong, Raja Dewa Ilusi Darah, Jin Zuo Xi, dan Suelong Yusi semuanya adalah dewa yang lebih rendah, tetapi mereka bertekad untuk berpartisipasi dalam aksi tersebut. Oleh karena itu, Ji Tian Xing meminta mereka berlima untuk bergandengan tangan menyelidiki beberapa daerah agar bisa saling menjaga. Adapun Ji Tian Xing, dia akan membawa naga putih ke selatan benua surga untuk menyelidiki lebih banyak wilayah. Jika ada keadaan darurat, dia akan tiba secepat mungkin. Dengan cara ini, pengikut, kerabat, dan teman Ji Tian Xing, semuanya berangkat untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka akan menyelidiki lebih dari 70 wilayah dan yakin bahwa mereka akan mampu mengumpulkan informasi yang komprehensif. Adapun 20 wilayah sisanya, Ji Tian Xing menyelidiki sebagiannya. Kalaupun ada sebagian kecil wilayahnya, kita tidak punya waktu untuk menyelidikinya, tapi itu tidak penting. Jika kita dapat memperjelas situasi di lebih dari 70 wilayah, pada dasarnya kita dapat mewakili seluruh benua surga. Delapan hari kemudian, kapal perang Tushan tiba di bagian selatan langit. Pada saat ini, Yu Nyao, Jike, Cheo Xing Yu dan Ling Sui meninggalkan kapal perang satu demi satu dan bergegas ke area yang ditentukan untuk menanyakan informasi. Hanya master dan murid Ji Tian Xing dan Bai Long yang tersisa di kapal perang. Mereka tiba di daerah baru dan mulai mencari informasi. Dalam beberapa hari terakhir, pengikut di bagian utara Benua Chang Tian juga mengirim pesan ke Ji Tian Xing, melaporkan situasi di berbagai wilayah. Menariknya, beberapa daerah yang terletak di pinggir daratan tidak mengarahkan tentara elit ke Tiandu. Mereka memilih untuk tinggal di Yusufu dan menutup pintu masuk Yusufu. Mereka pasrah pada nasib. Semakin ke selatan, semakin banyak master domain dengan elitnya yang diperintahkan untuk berkumpul di Tiandu. Secara umum, ada lebih banyak master domain yang diperintahkan oleh Raja Dewa Surgawi untuk bergabung dengan Ibu Kota Surgawi. Mereka yang tinggal di rumah Tuhan adalah mereka yang tidak populer pada saat-saat biasa dan tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan budidaya. Atau mereka tidak puas dan berniat setia kepada Dewa Pedang. Singkatnya, Tanah Surgawi di bawah pemerintahan Raja Surgawi bukanlah suatu bagian yang monolitik. Hati ratusan master domain tidak seragam dan sulit untuk mencapai kesatuan. Ini adalah kabar baik bagi Ji Tianxing. Di masa depan, ketika dia menyatukan seluruh langit dan bumi, dia akan lebih santai dan menghemat tenaga. Waktu berjalan hari demi hari, Ji Tianxing menghabiskan dua hari untuk mengetahui situasi di suatu wilayah. Dia mengetahui bahwa pemimpin domain di wilayah tersebut telah memimpin tentara elit ke Tiandu. Dia dengan tegas pergi ke wilayah berikutnya. Dua hari kemudian, dia menyelinap ke rumah master domain di area ini dan secara tak terduga menemukan master domain tersebut. Menariknya, Lord menutup kediamannya, hanya ribuan anggota keluarga, pelayan dan pelayan, serta lebih dari seribu penjaga yang menemaninya. Wakil pemimpin domain pergi ke Tiandu untuk berkumpul dengan lebih dari seribu tentara elit. Ji Tianxing menggunakan beberapa cara baru. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa pemimpin domain asli dan wakil master domain memiliki pendapat berbeda. Dia telah berdebat berkali-kali sebelumnya, dan akhirnya situasi ini muncul. Master domain ini tidak puas dengan Raja Dewa Surgawi, sedangkan wakil master domain adalah antek setia Raja Dewa Surgawi. Dikatakan bahwa Raja Dewa Surgawi menghargai dan menghargai wakil Tuhan ketika dia mengetahui bahwa mereka telah berpisah. Dia sangat kecewa dan marah kepada Tuhan. Raja Surgawi akan segera memerintahkan pemecatan Tuhan dan penangkapan Tian Du untuk diadili. Pada saat itu, ia harus menjadi master domain sekunder dan mengambil aliposisi master domain tersebut. Mengetahui hal ini, Ji Tianxing tidak menakuti ular itu, tetapi diam-diam menyelinap ke ruang rahasia tempat dia menjadi praktisi utama. Dia menyegel ruang rahasia dengan susunan untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa mendeteksi kelainan tersebut sebelum dia muncul di depan pemimpin domain, dan keduanya berbicara sendirian. Ketika master domain baru saja melihatnya, dia terkejut dan tanpa sadar ingin melawan dan meminta bantuan. Namun Ji Tianxing hanya mengucapkan sepatah kata pun, sehingga master domain menjadi tenang. Setelah mempelajari Ji Tianxing dengan cermat, penguasa domain tersebut memastikan identitas Ji Tianxing dengan membandingkan ingatannya dengan ingatannya sendiri. Dia tiba-tiba terkejut dan bersemangat hingga berbicara tidak jelas. Ji Tianxing duduk dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia memandang Tuhan memberi hormat dengan hormat dan mengatakan banyak emosi dan sanjungan. Saat suasana hati master domain ini sudah tenang, Ji Tianxing dapat memahami niatnya dan memasuki topik. Keberadaan kursi ini dirahasiakan. Anda adalah orang pertama yang melihat kursi ini di langit. Jadi, Anda hanya punya dua pilihan, setia pada kursi ini atau menghilang. Master domain buru-buru mengangguk. Dia sedikit bangga dan berkata dengan penuh semangat, Jangan khawatir, Tuan Dewa Pedang. Saya telah menantikan kedatangan Anda lebih awal. Oleh karena itu, saya tidak ragu untuk berselisih dengan wakil master domain dan menyinggung perasaan raja. Surga, inilah saatnya. Bawahanku akan berjanji setia kepadamu sekarang dan menjaga rahasia ini. Aku tidak akan pernah membocorkan informasi. Master domain bertepuk tangan dan berjanji bahwa dia telah menjadi Dewa Pedang. Menghadapi master domain yang masuk akal dan menarik, Ji Tianxing juga mengeluarkan slip diok dan melemparkannya ke depan master domain. Master domain tidak bertanya apapun, langsung mengambil slip diok dan dengan sungguh-sungguh membacakan sumpah surga. Jelas sekali, sebelum Ji Tianxing tiba di surga, Tuhan telah mendengar banyak tentang Dewa Pedang dan mengetahui aturan Dewa Pedang. Sekalipun sumpah surga Dewa Pedang begitu buruk sehingga dia ingin menyerah dan setia kepada Dewa Pedang, dia harus membacanya. Karena orang-orang kuat di tanah hautian dan pulau reinkarnasi semuanya telah mengambil sumpah surga, apa ketakutannya? Dengan mentalitas sedemikian rupa sehingga penguasa domain tidak memiliki rasa takut dan hanya membutuhkan beberapa puluh menit untuk menyelesaikan sumpah surga. Dian, dia dipenuhi dengan cahaya warna-warni, dengan secercah sajak di kepalanya, dan guntur menderu dan berkelap-kelip di langit Yusufu. Merasakan kedahsyatan kuasa surga, Tuhan takut kepada Dewa Pedang dan lebih memujanya. Di saat yang sama, dia tidak dapat berhenti membayangkan bahwa karena dia adalah orang pertama yang setia kepada Dewa Pedang di bumi, dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan bekerja dengan baik. Dia selangkah lebih maju dari semua orang. Selama tidak ada kecelakaan, dia pasti akan menjadi Menteri Dewa Pedang yang paling dipercaya dan dihormati di masa depan. Faktanya, Jitian Sing hanya memiliki pemahaman dasar tentang Master Domain Setia Pertama, jadi dia tidak melanjutkan. Meskipun penguasa Domain ini sangat setia, dia hanya memiliki enam tingkat kekuatan di negara bagian Senwang, dan dia pasti tidak akan mencapai prestasi besar. Setelah Jitian Sing menyatukan seluruh Tanah Surgawi, sulit bagi Master Domain ini untuk memikul tanggung jawab yang besar, apalagi mengambil alih seluruh benua atas namanya. Tentu saja kekurangan kekuatan hanyalah salah satu aspek. Terlebih lagi, sebagai pemimpin Domain, dia tidak dapat menahan wakil Master Domain, dan dia mengambil lebih dari seribu tentara elit. Terlihat masih kurangnya keberanian, warna dan sarana dari pemimpin Domain ini. Melihat keheningan Jitian Sing, Master Domain ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk mengambil inisiatif mencari peluang untuk kinerja dan perbuatan baik. Dia mengumpulkan keberanian dan bertanya, Tuan Pedang, jika Anda memiliki perintah, bawahan Anda akan mematuhinya. Saya bersedia membagi kekhawatiran Anda untuk Anda. Bahkan jika Anda kehilangan akal, Anda tidak akan pernah mengucapkan selamat tinggal. Jelas sekali, Master Domain ini ingin Jitian Sing mengatur beberapa tugas untuknya. Meskipun dia adalah orang pertama yang menyerahkan kesetiaannya, menjalankan misi akan berbahaya. Tapi dia tahu kebenaran tentang mencari kekayaan dan bahaya. Hanya dengan cara inilah Dewa Pedang dapat melihat tekad dan kesetiaannya. Namun, dia mengabaikan poin terpenting. Saat ini, hanya ada lebih dari seribu penjaga di bawah komandonya, dan mereka bukanlah guru elit. Kebanyakan dari mereka adalah Dewa Menengah dan Rendah. Bahkan jika dia diminta untuk memobilisasi kekuatan kerajaan besar di wilayahnya, hanya sedikit kaisar yang akan mengikuti perintahnya. Dengan kata lain, sangat sulit baginya untuk melaksanakan tugas penting apapun. Jitian Sing tidak mengatakannya dengan jelas. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, saya sedang menyelidiki dan menguasai situasi langit dan bumi. Belum pantas bagi kita untuk melakukan apapun. Katakan saja apa yang Anda ketahui. Mendengar ini, dia sedikit kecewa. Tapi dia juga lega. Meski tidak bisa melakukan pelayanan yang berjasa, namun tetap bisa berperan. Ini bisa dianggap sebagai kenyamanan. Setidaknya Anda tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda. Jadi dia memberitahu Jitian Sing semua yang dia ketahui. Sebelumnya, dia tidak siap. Oleh karena itu, ketika melaporkan berita tersebut kepada Jitian Sing, dia mengatakan apa yang dia pikirkan. Jitian Sing mendengarkan dengan sabar dan mengajukan pertanyaan dari waktu ke waktu, dan pemimpin domain menjawabnya. Dengan cara ini, kedua orang berada di ruang rahasia selama dua jam sebelum percakapan berakhir. Jitian Sing memiliki pemahaman lebih jauh tentang situasi benua surga. Misalnya saja situasi umum marga dan pengaruh puluhan marga setianya. Sebelumnya, kekuatan apa yang telah menunjukkan niat perlawanan dan niat untuk beralih ke Dewa Pedang. Berita ini sangat berguna bagi Jitian Sing. Setidaknya dia tahu bahwa setidaknya ada enam klan kuno dan empat kekuatan teratas yang sudah lama berencana untuk setia padanya. Setelah master domain menyampaikan semua informasi yang dia ketahui, Jitian Sing tidak akan tinggal dan akan pergi. Sebelum pergi, dia memberitahu master domain, masalah ini harus dirahasiakan, dan tidak ada orang lain yang boleh mengetahuinya. Jika Anda memiliki informasi penting, silakan kirim pesan kepada saya. Selain itu, Anda dapat tinggal di rumah Tuhan dan tunggu perintah dari kursi ini. Master domain dengan cepat mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan dengan hormat memberi hormat pada Jitian Sing agar pergi. Tentu saja, Jitian Sing pergi dengan diam-diam, kecuali master domain. Selanjutnya, Jitian Sing bergegas ke daerah lain untuk terus mencari informasi. Jika Anda bertemu dengan master domain yang masih tinggal di rumah master domain, dia tidak akan ragu untuk mengambilnya. Selama periode ini, lebih dari selusin pengikut dan Yunyao, Jike dan lainnya juga mengiriminya pesan, melaporkan situasi di berbagai bidang. Baik di utara atau selatan langit, situasinya serupa. Sebagian besar master domain setia kepada Raja Surgawi dan Kaisar Dewa Singyun, dan diperintahkan untuk berkumpul di Tiandu bersama elit mereka. Hanya sejumlah kecil master domain yang tinggal di rumah Tuhan, tidak mau mematuhi perintah Raja Dewa Surgawi, atau berani mengungkapkan kepercayaan mereka pada Dewa Pedang. Dilihat dari situasi saat ini, tindakan balasan yang dipilih oleh Raja Surgawi sama dengan tindakan Kaisar Hautian dan Komandan Sungai Stiks di Pulau Samsara. Tanpa perlindungan Kaisar Dewa yang kuat, mereka hanya bisa mengumpulkan kepala berbagai wilayah, klan, dan kekuatan, dan berkumpul di suatu tempat untuk melawan invasi Dewa Pedang. Mereka tidak berani mengambil inisiatif menyerang, juga tidak berani membubarkan pasukannya agar tidak dikalahkan oleh Dewa Pedang satu per satu. Metode ini bukanlah hal baru, dan bahkan merupakan langkah yang tidak berdaya. Namun ini juga merupakan cara terbaik untuk dipikirkan oleh mereka yang berkuasa di semua benua. Pada saat yang sama, latihan ini dapat menunda waktu dan memperlambat kecepatan Jitian Sing menguasai seluruh benua. Setidaknya, dia tidak berani melancarkan serangan umum dengan mudah sebelum situasi umum aliansi tidak tercapai. Tanpa disadari, 10 hari berlalu, Jitian Sing juga menyelidiki tiga wilayah. Tiga master domain bergegas ke Tiandu bersama elit mereka. Kekuatan rumah tuan domain kosong. Namun Jitian Sing tidak menyerang Yusufu tersebut, karena tidak ada artinya. Banyaknya pengikut, kerabat dan teman, umpan balik informasi dan intelijen, juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik domain kuat di kekuatan teratas, semuanya terkonsentrasi di Tiandu. Sekalipun ada sejumlah kecil master domain yang tinggal di rumah prefek dan jurum di pasukan teratas, mereka tetap netral dan berdiri di pinggir lapangan, atau kekuatan mereka sedikit lebih lemah. Rencana Jitian Sing untuk menyatukan langit dan bumi berulang kali tertunda, dan terobosan tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Kali ini, Yu Nyao mengiriminya kabar baik. Semangat Jitian Sing penuh dengan harapan akan kabar baik. Di bagian tengah dan selatan benua Changtian, Yu Nyao secara tidak sengaja mendengar kabar saat menyelidiki area keempat. Kekuatan tertinggi di wilayah ini, Sekte Mira, memiliki kontak dekat dengan beberapa klan kuno dan kekuatan utama. Enam kekuatan tidak puas dengan Raja Dewa Surgawi, dan mereka ingin bersatu dan beralih ke Dewa Pedang. Sayangnya, dua bulan lalu, Raja Surga mengirimkan sejumlah besar orang kuat dan tentara elit untuk memusnahkan salah satu kekuatan dan membantai puluhan ribu sekutunya. Dengan cara yang begitu keras dan kejam, lima kekuatan lainnya harus menghilang dan tidak berani menunjukkan niat mereka untuk berlindung pada Dewa Pedang. Namun meski begitu, Raja Surgawi tidak berniat membiarkan mereka pergi. Dia masih menggunakan berbagai cara tercela untuk memaksa lima kekuatan menyerah dan setia. Kini, kelima kekuatan hanya dapat mendukungnya dan mencoba segala cara untuk menunda waktu. Mereka tidak mau tunduk dan mengakui kekalahan, juga tidak bisa bersatu untuk memberontak secara terbuka. Mereka hanya bisa ditindas dan dilemahkan oleh Raja Surga dalam kemarahan dan ketidakberdayaan. Ketika Yun Yao menyampaikan berita itu kepada Ji Tian Sing, dia segera bergegas ke Sekte Fata Morgana, dan ingin secara pribadi menghubungi pemimpin dan Sekte Matahari Ajaib tingkat tinggi dan bernegosiasi dengan mereka. Bahkan jika Ji Tian Sing tidak dapat hadir untuk saat ini, dia akan menggantikan Ji Tian Sing dan mengambil Alis Sekte Matahari Ajaib dan empat kekuatan lainnya atas nama Dewa Pedang. Terima kasih telah menonton!